Sementara itu suasana harum mewarnai pemberangkatan calon haji asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tahun ini sebanyak 737 jemaah calon haji akan diberangkat untuk kloter 4 dan 5. Salah seorang anak menangis histeris saat berpamitan dengan sang ibu. Sang ibu pun dengan berat hati harus meninggalkan buah hatinya sementara demi menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Apa doa untuk anaknya nanti di sana? Nadifa adalah salah satu dari 737 jemaah calon haji asal Lamongan yang akan berangkat tahun ini. Namun tak semua jemaah yang terdaftar dapat berangkat tahun ini. Yang mengundurkan diri berapa? 12 orang. Yang tertua, yang termuda? Yang tertua, tadi usianya 65, dan yang termuda tadi usianya 20. 12 jemaah yang tidak dapat berangkat dikarenakan faktor usia dan kondisi tubuh yang tidak sehat. Timbau para jemaah calon haji menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan pemerintah Arab Saudi agar ibadah haji berjalan lancar dan mabruk. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, INews, melaporkan.